Halo, selamat pagi teman-teman semuanya Masih dalam nuansa lebaran ya Karena kita sekarang lebarannya di rumah aja Jadi gak bisa kemana-mana Silaturami juga lewat HP, lewat Medsos Maaf-maafan juga lewat Medsos Semuanya lewat HP Jadi ya kurang berkesan sih sebenarnya Cuman untuk mendukung program pemerintah Buat di rumah aja Jadi kita harus sabar guys Semoga semuanya cepat berlalu ya Supaya kita bisa beraktifitas seperti biasa lagi Oke, nah di video kali ini Pak Pet mau update kondisi dari Pangkin dan Pinat lagi Ini guys, jadi Kemarin ada teman Pak Pet sendiri Yang berniat untuk mengadopsi si Pangkin Cuman karena si Pangkin sampai saat ini Belum Pak Pet bisa dari induknya Maka dia harus dikarantina dulu guys Sebelum Pak Pet serahin atau berikan ke teman Pak Pet yang mau mengadopsi ini Gunanya karantina ini apa sih Supaya yang pertama induknya gak terlalu stress ketika kehilangan anaknya Karena nanti karantina ini prosesnya akan lumayan cukup lama dan lumayan panjang Jadi proses demi proses akan Pak Pet update terus ya Kemudian yang kedua Kemudian yang kedua juga si Baby supaya tidak stress Jadi kita bakalan bikin si Baby terbiasa sedikit demi sedikit tanpa induknya ya Dan Alhamdulillah karena sekarang si Pangkin usianya udah diatas 2 bulan dan giginya sudah mulai lengkap Juga si Pangkin ini sudah mulai belajar makan Jadi insya Allah sudah aman untuk dilepas sapi ya Nah untuk lepas sapi itu minimal itu 1,5 bulan Karena 1,5 bulan ini si Musang dia baru tumbuh giginya Jadi mulai belajar makan Dan kemudian juga supaya dia puas nyusu dengan induknya guys Jadi usahakan jangan di bawah 1,5 bulan lah ya Kalau mau sapi Karena kalau di bawah 1,5 bulan dia butuh banget nutrisi dari asi induknya guys Karena asi induknya itu bagus banget Asi induknya itu bisa bikin Musang kalian itu punya imunitas yang sangat tinggi guys Jadi gak gampang terserang penyakit Makanya buat kalian yang sering adopsi Musang Baby Apalagi baru melek, apalagi masih merem Itu sangat rentan sekali mati guys Karena Baby Musang itu sangat butuh asi induknya Supaya sistem imunnya itu bagus guys Jadi Musang kalian itu bakalan sehat banget Nah kenapa Pak Pet baru lepas sapi si Pangkin sekarang Karena yang pertama Pak Pet itu gak bakalan lepas sapi Baby Musang Sebelum mereka ada yang mau ngadopsi Karena supaya benar-benar puas ya Benar-benar nutrisi dari asi induknya itu dia dapetin gitu ya Terus yang kedua Pak Pet bakalan lepas sapi itu Kalau misalnya si Baby direjek sama induknya guys Jadi induk itu udah nolak Baby-nya biasanya ya Karena ada beberapa kasus itu Musang ketika dia punya Baby Dan dia melihat pejantan birahi Akhirnya birahinya terpancing Dan si betinanya itu juga ikutan birahi guys Biasanya dia bakalan nge-rejek anaknya Nolak anaknya Jadi anaknya udah gak disusuin lagi Oleh karena itu baru kita bisa lepas sapi Nah ini meskipun nanti si Pangkin Pak Pet pisahin Untuk di karantina Untuk adaptasi tanpa induknya Si Pinat ini bakalan tetap sama induknya guys Sampai si Pinat ini ada yang mau ngadopsi juga Sekarang kita ambil si Pangkinnya ya Karena ini adalah hari pertama Kita bakalan karantina si Pangkin Jadi sekarang Pak Pet mau ambil dua-duanya Supaya si Pangkin ini gak stress Kalau dia tiba-tiba dipisah langsung sendirian Itu bakalan bikin karakternya bisa jelek guys Karena dia bakalan shock banget Bakalan kaget banget gitu ya Jadi sekarang kita ambil dua ekor dulu ya Jadi karena si Momi tadi sudah makan guys Jadi gak bakalan kepancing dengan makanan lagi Sekarang Pak Pet bakalan pancing dengan air minum ya Wah Kayaknya si Angel curiga ini guys Karena Pak Pet bawa kamera disitu ya Biasanya kalau bawa kamera kan pasti kita mau nyulik anaknya Kayaknya si Angel mulai curiga ini Sangat berbahaya guys Karena si Baby ngikut induknya terus Kayaknya Pak Pet taruh dulu kali ya Supaya gak terlalu bingung ya Tunggu disini ya Pak Pet Taruh si Pangkinnya dulu Nah karena si Pangkinnya sudah Pak Pet pisahin Sekarang kita ambil si Pinak Tunggu disini ya Pak Pet Sambunyi di belakang linuknya terus Sambunyi di belakang linuknya terus Wah si Angel naluri induknya guys dia bakalan jagain anaknya terus ya supaya nggak diambil hai 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 ini dia si pinat sekarang kita kumpulin di kandang karantina sementaranya ya Oke yuk nah kayaknya mereka masih bingung guys karena barusan kaget ya diambil terus dipisah dari hidupnya jadi sementara setelah ini kita biarin mereka tenang dulu nah karena mereka udah lumayan tenang sekarang Pak Pat mau ngobat kasih makan ya supaya dia mudah pakai kasih bubur instan dulu semoga mereka mau makan ya ternyata masih mau makan sedikit aja tapi gak masalah wajar ini udah perkembangan yang bagus buat musang yang baru aja dikisah dari hidupnya guys mungkin karena memang waktunya masih kurang lama ya karena ini hanya beberapa menit yang lalu waktunya pisahin tapi lumayan udah mau makan bubur instan meskipun masih dikit musik 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton